Partai Komunis Indonesia, atau yang dikenal sebagai PKI, adalah salah satu partai politik tertua di Indonesia. PKI pertama kali didirikan pada 23 Mei 1920 di Semarang oleh seorang aktivis pergerakan bernama Semaun. Awalnya, PKI merupakan kelanjutan dari organisasi serikat buruh yang disebut ISDV, Indische Socialdemokratische Vereniging, sebuah organisasi yang dipengaruhi oleh ide-ide sosialisme dan komunisme yang dibawa oleh aktivis Belanda seperti Hengs Neufliad. Pada tahun-tahun awal berdirinya, PKI dengan cepat tumbuh dan berkembang, terutama di kalangan buruh dan petani yang tertarik dengan gagasan kesetaraan sosial dan perlawanan terhadap kolonialisme Belanda. Ide-ide komunisme dianggap sebagai jalan keluar dari penindasan kolonial dan eksploatasi ekonomi oleh penjajah. Pada 1926 hingga 1927, PKI mencoba memorganisir pemberontakan melawan pemerintah kolonial Belanda, namun usaha tersebut gagal total dan berakhir dengan tindakan represif yang sangat keras. Banyak anggota dan pemimpin PKI ditangkap, dipenjara, atau diasingkan, yang menyebabkan PKI hancur sementara. Meskipun dihancurkan, PKI berhasil bangkit kembali setelah Indonesia merdeka, dan menjadi salah satu partai politik terbesar di Indonesia pada tahun 1950-an dan 1960-an. Namun, perjalanan PKI dalam sejarah Indonesia berakhir tragis dengan peristiwa G30S pada tahun 1965, yang menjadi titik kehancuran partai ini secara permanen. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini untuk memahami sejarah Indonesia lebih mendalam.